Ya, masih ada saja saudara rusuh-rusuh soal sepak bola kita di mana Laga Liga Super Indonesia yang mempertemukan antara Persija dan Arema Malang berlangsung pada Sabtu sore di Stadion Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, saat pertandingan usai di luar stadion, polisi bentrok dengan para supporter. Dan berikut adalah video amatir bentrokan tersebut yang direkam oleh seorang supporter. Inilah situasi di luar stadion Glora Bung Karno, Jakarta saat Persija menjamu Arema Malang dalam Laga ISL Sabtu petang. Dipicu oleh supporter yang menendang pintu masuk stadion, suasana di luar stadion memanas. Sejumlah polisi mengejar dan menangkap para supporter itu. Sayang, polisi-polisi itu bertindak berlebihan. Tak hanya menangkap, mereka juga memukuli para supporter. Para supporter lain tidak terima perlakuan polisi. Mereka mengamuk dan menyerang polisi. Perkelahian pun terjadi. Di salah satu sudut stadion, seorang polisi ditemukan pingsan akibat diamuk supporter. Kerusuan berakhir setelah polisi menerujunkan lebih banyak personilnya. Hingga berita ini disusun, belum ada informasi tentang adanya supporter yang ditangkap polisi. Sementara itu dalam pertandingan, tuan rumah Persija dipermalukan tamunya Arema dengan skor 1-2. Gol Persija dicetak Pedro Javier, sedangkan dua gol balasan Arema diciptakan Kate Kayamba Gams dan Beto Gonsalves.